Hai Libra, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa tujuh hari ke depan dalam live Anda, single, berpasangan, dan urusan.segi Anda? Juga ada message from universe, dan jawaban dari semesta, dari beberapa sumber. Untuk live Anda. Beberapa dari Anda tampak maju-mundur di sini, tampak ragu-ragu di sini, untuk mengeksekusi sesuatu. Menjawab, mengiakan, menolak, apapun itu. Dalam berada di persimpangan, tampaknya untuk beberapa dari Anda, dan ragu-ragu untuk memutuskannya. Dengarkan kata hati dan atau intuisi Anda, Anda akan mendapatkan tindakan yang tepat. Anda akan mengeksekusinya dengan tepat. Bahkan di sini mungkin memang kata hati dan intuisi menjadi sorotan untuk bimbingan langkah Anda di masa saat itu. Mungkin memang ada pengalaman-pengalaman berhubungan dengan Anda berhadapan dengan hal yang sama. Pernah terjadi mungkin di masa lalu. Dan mungkin di masa yang lalu Anda salah langkah, membuat trauma tersendiri. Sehingga saat ini berhadapan dengan hal itu lagi, membuat Anda takut untuk jatuh ke lubang yang sama. Takut untuk salah langkah. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda, dan kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman Anda. Anda akan bisa mengambil keputusan yang tertepat untuk Anda. Pilihan yang tertepat untuk Anda. Lihat baik-baik apa yang mengenali hati Anda, apa yang menjadi passion Anda, apa yang menjadi goal Anda. Kombinasikan semuanya itu. Pilih yang ter untuk Anda, bukan yang ter untuk orang lain. Lepaskan. Memang berat melepaskan sesuatu yang baik. Tapi di depan sana ada yang lebih baik. Akan mendapatkan yang lebih baik. Jika Anda mungkin, disini tentang mungkin keberanian. Dalam pengambilan keputusan menjadi sorotan. Dan keyakinan bahwa meninggalkan sesuatu yang Anda anggap baik, atau sona nyaman tidak nyaman, pasti akan mendapatkan gantinya yang lebih baik. Karena jika Anda tetap berada di sana, tidak membuat pilihan. Sona nyaman tidak nyaman. Maka Anda tidak bisa masuk dan terlebih berkembang. Tetap berada di sana, bahkan mungkin cahaya Anda semakin padam. Tumbuhkan keberanian Anda bahwa sesungguhnya Anda kuat. Carilah orang yang benar-benar tulus pada Anda. Beradalah di tengah orang-orang baik dan tulus pada Anda. Mungkin beberapa dari Anda berada dalam lingkungan toksik. Bisa juga semacam itu. Ya, saya biasanya menyebutnya sona nyaman yang tidak nyaman. Keluar bagaimana? Tinggal bagaimana? Masukan-masukan untuk Anda. Baiklah, kita berpindah untuk berpasangan. Beberapa dari Anda mungkin di sini mengkomunikasi. Sedang tidak baik-baik saja. Tampaknya Eko menjadi sorotan untuk Anda. Di sini gengsi untuk mengalah. Di sini... Ya, semacam itu. Eko, aku yang paling benar. Kamu yang seharusnya begini, begitu, begini, begitu. Aku sudah begini, begitu, begini, begitu. Kadang jika melakukan komunikasi tidak nyambung. Karena didasari dengan Eko dan keakuan yang tinggi. Mungkin itu yang perlu dikurangi. Sehingga mengurangi prosentase perang di antara kalian. Entah perang di sini perang panas, perang dingin. Entah di sini bantah-berbantah, entah di sini kekomunikasi, silent treatment. Keselesaian itu. Eko. Pun tampaknya di sini. Untuk rambu-rambu pula untuk Anda yang baik-baik saja. Apakah bisa bertemu dengan Eko di sini? Yang kemudian... Biasanya baik-baik saja bisa menjadi tidak baik-baik saja. Dan di sini pula, entah kenapa, jika akan menyelesaikan masalah, lebih baik mungkin face-to-face, single. Tidak membawa pasukan semacam itu. Jadi tidak lebih baik gentleman, gentle girl, menyelesaikan berhadapan, tidak melalui sosial media, cicet semacam itu, justru semakin tidak karuan. Ya, berhadapan, melakukan komunikasi yang baik. Tidak sama-sama membawa pasukan atau salah satu membawa pasukan, teman-teman kah, keluarga kah, no. Selesaikan secara dewasa. Karena terkadang, dukungan-dukungan belum tentu tepat untuk diterapkan. Dukungan-dukungan, justru bisa semakin memperkeruh suasana. Bahkan ada yang justru memanfaatkan situasi. Dan ya. Dan rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Mungkin sedia payung sebelum hujan. Tentang ego. Mungkin mengajak kemana buat pasangan. Mungkin, apa ya, tidak bersedia. Tidak bersedia di sini bukan semata-mata menolak. Mungkin dia sudah memiliki alasan terlalu lelah. Atau ada masalah di pekerjaan. Tidak bisa berpikir jurni. Atau sedang berfokus kepada sesuatu. Atau mungkin meminta jeda. Semacam itu. Yang satunya yang mengajak mungkin kekeh. Tidak mau mengerti kondisi, situasi, sikon. Tidak melihat sikon. Seperti itu contohnya. Kita berpikir untuk karir Anda. Three of Cups. Knight of Pentacles. Karir Anda cukup stabil. Untuk Anda yang baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ada pergerakan kembali. Yang baik-baik saja. Cukup stabil. Memang di sini tidak terlalu mengatakan peningkatan yang signifikan. Tapi setidaknya cukup stabil. Pun demikian yang tidak baik-baik saja. Tidak mengatakan tentang kenaikan yang drastis. Melonjak. But setidaknya. Bergerak kembali. Karir yang stak-stak terhenti. Bergerak kembali. Berjalan lagi. Semacam itu. Ada pun peningkatan karir di sini. Ini mungkin anak tangga. Ibarat saya biasanya membuat anak tangga sebagai perumpamaan. Naik satu tingkat di atas posisi Anda yang sekarang. Kenaikan jabatan. Kenaikan berkarir. Naik satu tingkat di posisi Anda yang sekarang. Tampaknya semacam itu. Jika biasanya saya mengatakan melesat. Itu biasanya dua, tiga anak tangga terlampaui. Tidak di sini mungkin memang benar-benar satu anak tangga di atas posisi Anda sekarang. Dan untuk masalah keuangan. Di sini boleh dibilang pun berkecukupan. Untuk Anda yang mungkin tidak baik-baik saja secara keuangan karena pekerjaan mandek, karena pekerjaan bermasalah. Di sini setidaknya Anda bisa mencukupi kebutuhan primer Anda. Oke, semacam itu. Setidaknya berkecukupan. Dan untuk Anda yang baik-baik saja. Ya. Tidak ada salahnya mungkin untuk memberikan apresiasi terhadap diri Anda sendiri. Pergi ke salon kah merawat diri Anda. Membeli barang-barang yang Anda sukai mungkin. Bergembira lah. Mungkin makan-makan bersama dengan keluarga di sini. Karena Anda sudah bekerja keras selama ini. Dan mungkin terasa jauh dari keluarga. Perlu untuk mengharapkan kembali hubungan keluarga. Pertama, siap bersama mungkin. Keluarga kecil, keluarga besar, pasangan. Untuk Anda yang baik-baik saja. Melakukan perjalanan. Tampaknya semacam itu untuk beberapa Anda. Jangan menyerah, tetap kuat. Oke. Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi Anda. Tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda. Dan lakukan yang terbaik untuk bisa sampai ke sana. Jika lelah istirahatlah. Jangan membuat keputusan atau apapun. Saat Anda sedang tidak baik-baik saja. Dan di sini pun tampaknya menyoroti juga tentang kesehatan. Adakah yang berpotensi untuk kesehatan mungkin sedikit menjadi tidak baik. Mengingat ini pancaroba mungkin. Panas, dingin, panas, dingin. Batuk, flu, pilek. Ya, semacam itu. Sakit kepala, panas mungkin untuk beberapa. Dari Anda radang tenggorokan mungkin. So, jaga baik-baik kesehatan Anda di sini pun menjadi sorotan. Dan ya, berhubungan dengan keuangan di sana. Jika memang Anda membutuhkan dokter. Sebelum semakin parah sakit Anda bawalah ke dokter. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafel kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan. Anda pause. Jadilah berani. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda. Kalau tetap ini bahasa untuk banyak orang. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang. Kode pos, kotak surat, handphone, kendaraan. Tanggal bulan tahun kelahiran. Penjumlahan mungkin. Tanggal bulan tahun baik. Apapun. 1, 8, 9, 0, 7, 9, 0, 7, 9, 3, 4, 7, 8, 1, 6, 3, 0. Entah milik Anda, tetangga mungkin. 6, 4. Usia. 6, 7, 7, 4, 8, 8, 5, 4, 1, 6, 9. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 5, 5, 9, 2, 5, 9, 6, 7, 1, 3, 2. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. X, Q, X. Yang double. NX-nya lebih kuat dari yang lainnya. Atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Undengan sodiak nantinya. A, N, A, N, P, K, A, D, T, R, Y, Q, Y, M, B. Kita berpindah untuk terbalik. Sodiak. Jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Libra, Taurus, Aquarius, Leo, Cancer, Sagittarius, Isis, Aries, Gemini, Sagittarius, Gemini. Dan ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Gemini, Gemini, Leo, Gemini, Gemini, Scorpio. Membawa kabar baik. Hal yang baik-baik intinya. Scorpio, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Pisces, Aries, Sagittarius. Dan saya akan ambil notus self untuk Anda. Ambil kesempatan. Setiap kesempatan adalah berharga. Miliki rasa percaya diri. Jangan biarkan pikiran orang lain mengikat Anda. Maksimalkan diri Anda. Dan ini adalah apa yang dipikirkan oleh seseorang, dirasakan oleh seseorang, ingin dikatakan oleh seseorang pada yang lain. Senyum dan tawamu adalah cara yang luar biasa untuk membuat hatiku bahagia. Bisa mungkin ini seseorang kepada pasangan, mungkin seseorang kepada siapa, mungkin anak pada orang tua, orang tua pada anak, bisa juga. Hati ini pernah hangat, tapi sikapmu membuatnya dingin. Dan pesan semesta lainnya untuk Anda tentang bagaimana merawat diri Anda. Alone time. Me time. Beberapa di Anda membutuhkan me time. Dan rencanakan sebuah perjalanan dalam konteks berwisata di sini, berlibur di sini, merefresh diri Anda di sini, atau entah yang lainnya seperti apa. Ini tampaknya dari keduanya. Anda benar-benar membutuhkan waktu untuk diri Anda sendiri, waktu untuk merefresh diri Anda sendiri, waktu untuk membalanskan diri Anda sendiri, waktu untuk menyembuhkan diri Anda sendiri dengan berbagai cara yang Anda bisa. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.